Halo selamat pagi sahabat ketong emul semua berjumpa lagi dengan Edi Lim dari Dehatsu Bojonegoro pada pagi hari ini saya akan membahas tuntas tentang All New Senia 2022 yaitu tipe R1500 CVT ASA yang mana ini adalah varian tertinggi dari Dehatsu All New Senia dan ada tambahan lagi teman-teman yaitu ADS kalau ada tambahan ADS biasanya ditambahin sikit tapi ini adalah varian tertinggi dari Dehatsu All New Senia 2022 nah untuk teman-teman yang baru masuk ke channel Kacong Emul jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten Kacong Emul terus berkembang dan terus bisa memberi manfaat edukasi buat Anda semua kami juga melayani pembelian mobil baru atau motokretambah mobil lama silahkan hubungin Edi Lim di Dehatsu Bojonegoro langsung WA di 0821-3253-1986 kami juga melayani sell after service seperti body repair, body painting, claim asuransi mobil dan juga kami melayani untuk pemasangan aksesoris nah yang mana teman-teman kalau kita ketahui bahwa Dehatsu All New Senia 2021-2022 ini adalah varian yang paling laris saat ini dan memang fitur mobil MPV atau mobil keluarga yang paling aman di kelasnya kita akan membahas secara tuntas pada pagi hari ini tentang Dehatsu All New Senia 2022 tipe R1,5 cc atau 1500cc dengan tambahan fitur keamanan asa oke teman-teman kita akan membahas dari bagian eksterior bagian depan kita akan lebih dekat lagi biar teman-teman bisa lebih jelas ya kita melihat di bagian atas teman-teman tidak ada roof rail tapi ada garis tegas yang lurus ke belakang ya sehingga terlihat ada 3 baris teman-teman dan di bagian tengah ada lekukan cekungan ya di sini dan di belakang menggunakan syafik antena kita turun ke bagian kaca depan terlihat jelas di bagian depan di sini ada 2 kamera teman-teman di bagian tengah ini posisinya pas di belakangnya posisinya ada spion tengah teman-teman ya nah 2 kamera ini adalah sebagai fitur safety fitur keamanan yaitu asa yang membantu pada saat pengemudi di jalan sehingga mengurangi resiko kecelakaan teman-teman nah selanjutnya kita akan ke bawah lagi di sini sudah dilengkapi oleh wiper 2 untuk fitur asa kita sudah bahas di video sebelumnya jadi teman-teman silahkan tonton video di sebelumnya yang saya sudah bahas fitur asa apa aja fitur keamanannya teman-teman nah teman-teman bisa dilihat nah tentunya di sini kalau kita bahas di bagian depan di sini ada yang paling kelihatan ya kan untuk pertama kita lihat ini ya itu adalah aksen warna merah di bagian headlamp yang memanjang dari grill sampai headlamp kanan ke kiri teman-teman dan ini yang menarik perhatian teman-teman ya coba kita akan melihat lebih detail ya aksen merah nah aksen merahnya ini dia menyatu dengan headlamp nah headlampnya di sini teman-teman layoutnya seperti ini sudah menggunakan full LED semua mulai dari lampu sen lampu jauh, lampu dekat ya seperti ini dan ini adalah layout dari aksen warna merah dan grill di bagian depan teman-teman bisa dilihat untuk grillnya di sini ya sebentar teman-teman kayak wajik seperti ini di bagian atas dan bagian bawah ini adalah layout dari grillnya dan bisa dilihat teman-teman untuk fog lamp dia menggunakan lampu hologen seperti ini untuk yang lain semua sudah full LED nah kalau teman-teman bisa dilihat bahwa di bagian tengah grill dia terdapat fitur safety yaitu kamera di belakang logo ya jadi memang kameranya ini adalah 360 derajat sehingga sangat aman saat digunakan untuk parkir di mall ataupun di tempat yang memang tempatnya sempit sehingga lebih safety nah selanjutnya kita akan melihat dimensinya untuk bagian samping ini adalah layout dimensi bagian samping teman-teman bahwa di Daihatsu All New Senia tipe R1500 CVT Asa yaitu layoutnya seperti ini sudah dilengkapi full talang air di bagian pintu dan teman-teman bisa dilihat untuk spionnya dia juga sudah dilengkapi full kamera kanan-kiri untuk handle pintu dia sewarna body dan handle pintu juga sudah dilengkapi oleh smart key juga dan untuk bagian pelaknya dia sudah menggunakan warna two tone ya pelaknya sudah racing nah kita akan lebih dekat lagi biar teman-teman bisa lebih jelas dan yang paling suka dari sini dari All New Senia ini 2022 ini adalah lakukan di dari bagian depan di headlamp dia memanjang tembus sampai ke bagian lampu belakang sehingga terkesan mobil ini menjadi lebih sporty dan juga mobil MPV tapi serasa modelnya kayak mobil SUV teman-teman dan lakukan di bagian ban atas juga ini kelihatan mengingatkan saya ke mobil sekaya apa namanya SUV teman-teman atau kayak expander atau kayak apa namanya mobil SUV lain lah pokoknya nah coba kita akan lihat lebih dekat lagi teman-teman nah ini adalah layout dari lampunya dan untuk bagian bawah nah ini tonjolan bagian bawah ini adalah kamera dan ini adalah layout dari bagian talang airnya teman-teman karena ini warna hitam jadi gak terlalu kelihatan antara pemisah antara bagian rooftop dan bagian bodi tapi kalau teman-teman lihat warna putih kelihatan banget jadi ini terpisah karena di bagian apa namanya ke belakang ini ada aksen warna hitam jadi ini memisah antara bodi sama rooftop teman-teman dan untuk bagian handle pintu disini menggunakan smart key ada garis dua ya sama dengan sini ini smart key buat buka tutup jadi gak usah pencet selanjutnya kita lihat layout dari bannya untuk bannya sendiri teman-teman bisa dilihat bahwa bannya ini dia menggunakan GT Radial Campero Eco yang mana untuk ukuran bannya disini adalah di 105 per 60 dengan ring 14 pengeremannya juga sudah menggunakan disc brake dan di mobil All New Xenia disini dia sudah diberikan anti karat di bagian bodi dan untuk badian sasis juga sudah diberikan anti karat juga sehingga aman saat digunakan pada saat kondisi hujan ataupun panas dan di bagian samping disini belum terdapat set modi molding dan juga belum ada skid karena memang di bagian tipe ini adalah tipe R1500 CVT Asa belum terdapat ADS biasanya kalau di ADS ada tambahan skid dan logo ADS di bagian samping teman-teman selanjutnya kita akan melihat di bagian belakang nah untuk kaca film dari Dahatsu All New Xenia 2022-2021 menggunakan CPF1 window film dengan Gineo Protection dan ini ada layout dari bagian belakang dan juga samping nah kalau kita lihat dari bagian samping untuk bagian spoiler dia sudah menyatu dengan bodi dan untuk antenanya sudah menggunakan sapphic antenna dan ini untuk lampu belakang dia menyatu menyamping sampai ke bagian samping dari belakang saya lihat jadi mirip-mirip kayak lampunya terios jadi dia sampai nyambung ke bagian samping tapi bedanya kalau di All New Xenia 2022 ini adalah sudah full LED untuk lampu bagian belakang dan ini ini adalah layout dari eksterior dari bagian belakang All New Xenia tipe R dengan mesin 1500 CVT ASA nah kalau teman-teman bisa dilihat kita coba lihat lebih dekat lagi nah ini ada logo CPF1 dan teman-teman bisa dilihat sudah terdapat wiper untuk grill dia sewarna bodi di bagian tengah dengan logo Dehatsu dan di bagian fitur safety-nya di bagian belakang sudah terdapat kamera parkir dan juga sensor parkir belakang cutter muffler posisinya di sebelah bagian kanan dan ada tambahan logo Protera Protection dan Xenia 1,5R dual VVT-I CVT jadi menandakan mobil ini memang sudah sangat irit banget teman-teman dan kalau lihat di bagian ban serep posisinya ada di bagian bawah belum terdapat tempat untuk penyimpanan ban jadi masih terbuka belum ada penutupnya nah kalau kita lihat lebih dekat bagian lampunya lampu ini sudah menggunakan full LED semua baik lampu sen lampu belakang lampu mundur semua sudah menggunakan full LED nah ini kalau kita tampak dari belakang bagian samping teman-teman ya untuk wheelbase ini wheelbase nya sudah seperti halnya Innova jadi panjang wheelbase nya dari ban depan dan belakang ini ukurannya sama sehingga memang dari segi ukuran dan lebar memang dia sudah lebih lebar dan juga lebih panjang teman-teman sehingga pastinya kalau teman-teman bawa mobil ini akan lebih nyaman karena posisinya dia lebih panjang dan juga lebih lebar dan teman-teman ketahui bahwa penggerak mobil all new senia ini semua menggunakan penggerak roda depan ya jadi sudah meninggalkan penggerak roda belakang tapi bagi teman-teman yang masih fanatik dengan penggerak roda belakang kami tetap menyiapkan yaitu grand senia yang tipe egg teman-teman tapi khusus untuk yang all new kita semua menggunakan penggerak depan nah ini adalah layout dari bagian bagasi untuk bagasinya teman-teman kita sudah diberikan tambahan untuk jaring buat belanja dan ini ada tambahan teman-teman di bagian sini buat naruk-naruk barang jadi teman-teman gak usah khawatir gak usah berantakan kalau barang bawaan yang perintilan kecil-kecil dan ini teman-teman bisa dilihat bahwa di all new senia di sini memang kelebihan dari interiornya ini kita akan bahas tuntas teman-teman yang mana kalau teman-teman bisa dilihat kalau kita lihat dari bagian bagasi belakang terdapat di depan itu ada untuk spion belakang dan teman-teman ada tambahan sun visor bagian dua dan lampu baca ada dua bagian kanan kiri dan untuk teman-teman yang perlu dilihat bahwa yang membedakan dari grain senia menjadi all new senia dari AC teman-teman bisa dilihat bahwa AC ini sudah fleet jadi sudah datar beda dengan AC yang sebelumnya sehingga pandangan jarak pandang antara baris kedua dan baris ketiga menjadi lebih luas untuk hand grip di bagian kiri terdapat ada dua hand grip di posisi baris ketiga belum ada hand grip di bagian kanan terdapat satu hand grip saja nah untuk teman-teman untuk tempat sofa tempat duduknya ini kebetulan sudah diberikan semua sudah ada bantalan kepala nah yang mana untuk mode baru dari The Hatsu All New Senia ini adalah sofa mood teman-teman yaitu bisa dibuat sofa untuk kursinya jadi teman-teman di baris kedua ini nanti bisa dibuat datar ke depan sehingga kita bisa duduk bisa selonjoran seperti halnya di rumah makanya ini adalah fitur terbaru dari All New Senia 2022 yaitu adalah sofa mood dan yang mana teman-teman di baris ketiga ini juga bisa dilipat teman-teman ataupun di ke depan teman-teman dilipat ke depan sehingga nanti akan menjadi lurus seperti ini selanjutnya kita lihat di bagian baris kedua nah ini adalah layout dari baris kedua teman-teman yang mana untuk baris kedua untuk pintunya dia sewarna dengan bodi yaitu warna hitam hitam dop dan teman-teman ada tambahan list krum di bagian samping sehingga terkesan menjadi mobil ini lebih mewah dan teman-teman kenapa mobil All New Senia ini tidak menggunakan krum-kruman di bagian luar karena meninggalkan kesan yang sebelumnya yaitu All New Senia adalah sudah mobil lawas atau mobilnya orang tua jadi ini mengangkat dengan konsep yang futuristik sehingga terkesan mobil ini bisa digunakan untuk semua kalangan baik dari orang tua ataupun anak muda teman-teman dan disini bisa dilihat bahwa di fitur safety nya juga terdapat hit lock juga seperti yang di mobil Grand Senia sebelumnya disini ada armrest dan di bawah ada console box dan juga ada audio dan ini adalah layout dari baris kedua luas banget teman-teman bisa dilihat dan ini bisa dibuat sofa mode enak banget untuk perjalanan jauh yang mana teman-teman bisa dilihat di bagian baris ketiga disini terdapat buat untuk ngecas handphone sama juga ada tempat buat penyimpanan barang kecil-kecil untuk baris kedua disini layout nya dia berbahan fabrik untuk tempat kursi duduknya ada list warna merah juga dan teman-teman bisa dilihat disini untuk baris kedua di bagian tengah ini juga terdapat buat ngecas handphone dengan 2,1 ampere ada 2 dan ini adalah layout dari AC nya yang fleet dan ini memang model terbaru yang ada di All New Xenia 2021-2022 dan disini teman-teman bisa dilihat layout dari baris pertama baris pertama ini ada layout nya teman-teman kita akan membahas lebih detail lagi pada saat kita masuk ke baris pertama teman-teman dan memang luas banget disini terasa beda banget dengan saya naik Xenia generasi sebelumnya karena memang dari segi ukuran dia sudah lebih lebar dan juga ukurannya lebih panjang teman-teman sehingga cabinnya juga mempengaruhi teman-teman bisa dilihat di baris pertama di driver yaitu teman-teman bisa dilihat bahwa untuk baris pertama di driver disini juga sama menggunakan satu warna warna hitam ada tambahan list chrome juga di bagian armrest dan teman-teman bisa dilihat disini bagus ya ada garisan garisan disini sehingga terkesan menjadi lebih mewah tapi untuk bahan memang belum soft touch jadi hard cover semua disini mulai dari armrest sama untuk fitur-fitur buat naik turunin kaca dan di bagian bawah disini teman-teman ada cup holder juga dan ada audio nah yang mana untuk fitur keamanan atau disini teman-teman untuk bagian spion dia sudah retract ini bisa diatur untuk buka ataupun tutup spion dari dalam jadi gak harus kita buka dari manual dan ini seperti biasa untuk fitur bagian untuk kaca dan ini adalah layout dari bagian baris driver atau baris pertama teman-teman nah yang saya suka di baris untuk driver sama passenger bagian depan disini untuk tempat duduknya bisa dilihat ya ini sudah berubah dari generasi sebelumnya disini ada kelihatan lebih kokoh dan yang paling suka adalah di bagian samping disini dikasih teman-teman jadi ada kayak bantalan yang mengapit kanan-kiri sehingga orang yang duduk disini akan lebih nyaman dan teman-teman bisa dilihat untuk tipe tertinggi ini dia sudah dilengkapi untuk head adjuster buat naik turunin posisi duduk jadi gak hanya buat reclining ataupun buat maju-mundur tapi mobil ini sudah bisa buat naik turunin posisi tempat duduk sehingga untuk Anda yang ukurannya 165 ke bawah gak usah khawatir karena mobil ini sudah bisa dinaikin disesuaikan dengan kebutuhan Anda nah ini adalah layout dari tempat untuk driver karena ini memang CVT ini ada layoutnya dan ini teman-teman bisa dilihat disini ada fitur keamanan ada round view monitor buat kamera 360 derajat disini ada juga fitur keamanan sama di bagian atas disini teman-teman ada untuk konsol box sama pengaturan AC yuk kita coba lihat ke dalam biar lebih jelas ini adalah layout dari speedometer nya teman-teman untuk layout dari punya kita punya setir seperti ini ya ada palang tiga dengan ada mode mode enter dan handphone dan trip airbag sudah ada ya bahannya soft touch semua kecuali di bagian panah pegangan sini teman-teman setir dan disini teman-teman buat untuk lampu jauh lampu dekat fog lamp buat sen kanan sen kiri dan juga buat ngedim nah sebelah kirinya ini adalah buat fitur apa namanya wiper ya cuman belum terdapat paddle ship teman-teman dan di bagian untuk audionya teman-teman sudah dilihat dia sudah audio untuk USB nya sudah ada posisi di head unit di sebelah kiri ya jadi berbeda dengan tipe yang 1300 USB nya ada di bagasi atau di bagian dalam teman-teman dan disini bisa dilihat ya ada tombol hazard untuk AC untuk AC nya sudah digital dan teman-teman bisa dilihat bahwa ini sudah menggunakan engine stop engine dan ini layout dari CVT nah teman-teman tentunya bertanya apa sih bedanya CVT dengan Matic sebenarnya CVT ini teman-teman adalah sama-sama Matic cuman perpindahan gigi antara ke gigi lain dari gigi 1 sampai gigi 2 gigi 3 sampai gigi 5 teman-teman ini perpindarannya lebih smooth jadi lebih halus bahkan juga dikabarkan bahwa mobil ini akan jadi lebih irit teman-teman kenapa karena ini sudah menggunakan dual VVT I plus penggerak roda depan teman-teman nah dan disini bisa dilihat bahwa untuk CVT disini bisa dibuat manual jadi bagi anda yang suka hobinya adalah manual teman-teman Matic rasa manual kenapa atau CVT rasa manual pada saat posisi teman-teman pengen manual teman-teman tinggal posisikan D disini posisi nanti tinggal di ke bagian kanan nanti tinggal diatur teman-teman ada plus min ini buat gigi 1 gigi 2 gigi 3 bisa naik turunin disesuaikan dengan kebutuhan anda nah di bagian sebelah kiri disini ada under under tray atau tempat penyimpanan untuk bagian luar dan penyimpanan untuk bagian dalam disini jadi ada 2 penyimpanan di bagian atas terdapat juga untuk airbag juga ada tweet juga ada tweet di bagian kiri dan juga kanan dan ini layout layoutnya teman-teman untuk sun visor di bagian passenger dia sudah terdapat kaca lampu penerang juga ada 2 kanan bagian kiri bisa disesuaikan dengan kebutuhan anda untuk driver disini sayangnya gak ada kacanya ya karena ya sayang sih menurut saya kalau teman-teman harusnya sih kalau ke depannya yang dikasih kaca lebih bagus karena namanya orang kadang ada yang cowok ada yang cewek yang bawa mobil barangkali mau kaca jadi gak usah ngaca ke bagian sepion teman-teman ya tapi yang saya suka disini adalah di bagian konsol boxnya ini ya disini ada tombol ada kruman ya dilapisi dengan krum dan ada tombol merahnya ini terkesan lebih sporty jadi memang benar-benar mobil ini full baru futuristik jadi teman-teman kalau mau beli mobil ini insya Allah 10 tahun ke depan tidak akan ketinggalan zaman dan tidak akan ada anemo lagi bahwa All New Xenia adalah mobil orang tua jadi sudah meninggalkan kesan itu sehingga mobil All New Xenia saat ini adalah mobil yang memang futuristik dan mobil yang nyaman digunakan untuk keluarga dan juga bisa digunakan untuk anak muda ya semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua like apabila Anda suka dislike apabila Anda tidak suka dan apabila menurut Anda video ini bermanfaat jangan lupa share ke sosial media Anda dan untuk informasi pembelian mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama silahkan langsung hubungi Edi Lim di Daihatsu Bojonegoro di 0821-3253-1986 kami juga melayani sell after service seperti body repair body painting claim asuransi untuk seluruh merek mobil dan juga kami melayani untuk pemasangan aksesoris mobil terima kasih teman-teman sampai berjumpa di video selanjutnya di video selanjutnya